Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa para pelayat masih terus berdatangan ke rumah duka almarhum wartawan senior Jafar Asegaf di Balai Kambang, Condet, Jakarta Timur. Selengkapnya akan disampaikan oleh Vini Auliani langsung dari rumah duka. Ya Vini, siapa saja toko yang datang ke rumah duka? Ya gilang, para pelayat terus berdatangan ke rumah duka di daerah Jakarta Timur ini. Dan diantaranya para pelayat yang datang itu adalah ada dari kader Partai Nasdem yaitu Laurent Tato dan juga ada dari Hayona Isman yaitu salah satu anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Dan juga ada pihak dari Kementerian Luar Negeri yaitu Bapak Suprapto Marto Setomo yang mana nantinya akan memandu prosesi protokoler pelaksanaan upacara pemakaman almarhum di mana beliau berperan sebagai instruktur upacara pemakaman nantinya. Dan memang saat ini kondisi yang ada di rumah duka ini adalah para keluarga dan juga para pelayat semua yang hadir di sini sedang menunggu kedatangan dari pihak garnisum yaitu protokoler dari Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan di mana sebelumnya jenazah almarhum Jafar Assegaf sudah dimandikan dan juga dikavani dan juga sudah dilakukan sholat berjamaah. Maksud kami sholat jenazah berjamaah yang dilakukan setelah pelaksanaan sholat juhur berjamaah. Dan bagi para pelayat yang baru datang pun juga dipersilahkan bagi mereka jika ingin melakukan sholat jenazah bagi almarhum. Dan selain itu saat ini nantinya setelah pihak protokoler dari Taman Makam Pahlawan hadir maka prosesi pengantaran jenazah almarhum menuju ke Taman Makam Pahlawan tersebut akan dipimpin langsung oleh pihak dari Kemenlu yaitu tadi dari Bapak Suprapto Marto Setomo. Dan perlu diketahui juga bahwa almarhum Jafar Assegaf memulai karirnya pada tahun 1955 yaitu sebagai jurnalis di harian Indonesia Raya milik Mukhtar Lubis dan kemudian menjadi Pemret di Surakarya dan Jafar Assegaf ini juga adalah perintis atau pelopor sistem komputerisasi pertama yang diterapkan di LKBM Antara. Dan untuk saat ini pihak keluarga beserta pelayat lainnya masih terus menunggu datangnya protokoler dari Taman Makam Pahlawan Kalibata. Demikian gilang. Baik Vini terima kasih untuk laporan Anda. Vini Auliani melaporkan langsung dari Condet Jakarta.